Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja seperti biasa kali ini saya akan membagikan tips cara mengawinkan kuda cara mengawinkan kuda yaitu korsi obrit harus laki-laki sama perempuan dan untuk untuk bisa mengawinkan kuda kalian harus lihat ada braiding 1 berarti bisa dikawinkan 1 kali braiding 2 bisa 2 kali kalau tidak salah braiding 0 berarti tidak bisa dikawinkan ada kuda betina juga jantan ini betina jantan ini membutuhkan laurel cara mendapatkan laurel bagaimana kalian disini ke caca caca treasure masih menggunakan mata uang tapal kuda mata uang tapal kuda dari mana itu dari melepasin kuda contohnya seperti ini kalian klik set free set free maka akan mendapatkan tapal kuda dan kuda kalian akan hilang tapi kalau diset free hilang seperti itu kalian harus kasih makan dulu dari sampai ke maturity setake itu kualitasnya karena chance keberhasilannya itu tinggi maka saya akan kasih makan dulu contohnya kasih rumput ini cooptain memakan ya persatis premium setake masih belum cukup masih makan ini lumayan 5 nambah 5 masih makan sampai ke maturity setake biar chance nya gede udah mature udah maksimal ya yang satunya yang satunya yang ini sampai matur juga oke udah matur sekarang kita coba kawinkan oke kita tekan kita confirm kita confirm dapet apa wuuu dapet healhose nih dapet baru dapet baru grade nya naik ya dan grade 2 tadi menjadi grade 1 0 gak bisa dikawinkan lagi untuk grade ini untuk untuk laurel laurel garden ini gunanya untuk mengkawinkan kuda yang grade nya 4 ke atas ya contohnya seperti ini seperti ini ini kan grade grade 4 ya untuk ke grade kelima kalian menggunakan laurel golden dan laurel 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 golden ini biasa bekerja nah cara dapet kuda gimana kalian klik trompet klik down expertise horse timing nah ini menggunakan icnc ya icnc nya kalian bisa bikin di di algem ini nah ini incense horse ini nanti untuk buat nangkap kuda next selanjutnya yaitu silverfall kalau kalian udah level 50 ke atas kalian akan mendapatkan si device untuk membuka map silverfall nanti kalian selesaiin aja device nya lumayan panjang disuruh kill by mode 1 map isinya 3 by mode kalau gak salah hal pertama saat kalian masuk ke silverfall kalian ke silverfall city administrator ini titi manajemen nah disini kalian build yang ini menuju klik move nanti kalian akan otomatis buat tempatnya nah kalian bangun dulu ini outer city building setelah itu kalian build ini bangun ini bangun ini jangan bangun ini habis itu kalian bangun ke tanah kosong ini nah disini kalian bisa bangun blacksmith blacksmith ini nanti bisa buat bikin senjata ini amunisi senjata ini buat bikin kursi atau apa segalanya seperti itu ya nah itu gunanya untuk apa kalau amunisi senjata kalau gak salah ini buat ini lawan ini lawan ini nah ini ini buat lawan naga disini juga ada quest mingguannya yaitu disuruh bikin seperti sofa kursi tursi hadiahnya lumayan banyak 14 eh 11k gold ada yang 28k gold macem-macem right nah next yaitu ini untuk membuka staff schedule ini NPC ini denger-denger sih disuruh nge-gift ya sama kayak company itu kalian gift sampai jadi friendly kalau nggak salah tapi sayangnya saya disini ini NPC ASTO ini sudah jadi company saya tapi disini masih ke lock nah itu saya kurang paham juga ya nanti insya Allah saya akan coba bereksperimen untuk cara mendapatkan administrator di sped ini ya nanti kalau saya sudah tahu caranya insya Allah saya share sekian dulu video saya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe dan like jika suka video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh